Halo Libra, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading untuk membacakan situasi karir dan finansial kalian di periode bulan Maret tahun 2022 dan seperti biasa ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jadinya Libra yang ada di luar sana Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya karena bisa jadi energi yang kebaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau bisa saja energi yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian dan tidak tertutup kemungkinan juga, energi yang saya bacakan ini adalah kali saja ya belum terjadi di dalam kehidupan kalian dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya oke, jadi anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian dimana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan yang tidak baik, kita jadikan sebagai antisipasi oke, kita mulai ya Bagaimana karir dan finansial dari Jodiac Libra di periode bulan Maret tahun 2000 22 thank you oke, kita lihat bottom of the deck, disini ada kartu two of swords ini energi kalian sendiri ya guys ya Jodiac Libra ya sektor pekerjaan ada kartu two of wands oke Jodiac Aries dan The Hermit wow sebenarnya ini bukan suatu masalah yang gawat sih ya The Hermit ini Jodiac Virgo ya mungkin ya masalah ini kan membuat seseorang jadi kebingungan aja kan guys kan ada kartu King of Swords ya nah keputusan ya secara bijaksana ya ini adalah energi Jodiac Taurus untuk sektor keuangan ada kartu Six of Cups Jodiac Scorpio ada kartu Wheel of Fortune wow bagus ya guys ini ada Jodiac Sagittarius dan Pieces kemudian ada kartu Four of Wands oh saya udah tau ya sekarang ya ini Jodiac Aries ya kenapa ya kalian seperti berada di persimpangan jalan gitu kan bingung membuat keputusan ya antara iya dan tidak ya saya lihat ya di periode bulan Maret ini kan sebenarnya ini bukan suatu perihal yang negatif ya saya lihat ya ini bukan suatu perihal yang negatif banget kan alias kan semuanya kembali ya pada diri kalian sendiri kan gimana keputusan kalian kan ya kalian mesti pilih salah satu lah ya nah kayak gitu kan untuk sektor pekerjaan saya lihat ada kartu Two of Wands ya kalian menghadapi dua opsi ya atau lebih dari satu pekerjaan saya lihat ya lebih dari dua tawaran dimana ya kalian mesti jadi The Hermit ya memikirkan baik-baik ya pekerjaan mana yang mesti kalian pertahankan sedangkan pekerjaan mana yang mesti kalian discard ya ada King of Swords ya kalian mesti membuat sebuah keputusan yang sangat cermat yang sangat bijaksana ya ngerti? jadi ya Libra ini bukan masalah yang gawat kalau bagi saya sih ini sebuah keberuntungan kan dua job datang ke dalam kehidupan kalian kan guys kan mungkin dari kedua-duanya ini kan memiliki ya janji atau ya jaminan ya oke memiliki kayak gimana ya bilangnya ya memiliki potensi juga kan bagi diri kalian sehingga kalian dua wants kan mesti memilih ya salah satunya ya karena saya lihat memang beberapa orang dari Jodiac Libra ini ya ada kemungkinan kalian ingin menjalankan kedua-dua aktivitas tersebut ya tapi tenaga kalian ini enggak kesampaian The Hermit ya oke fokus kalian ini ya mungkin hanya ke satu arah atau ke satu cabang ya pekerjaan saja di bulan Maret ini sehingga king of sword kan kalian mesti membuat sebuah keputusan yang tepat pekerjaan mana yang mesti kalian pilih kan pantesan disini ada katun dua pedang ya orang yang kebingungan gitu kan mungkin dua tawaran tersebut adalah sesuatu yang benar-benar ya menguntungkan ya bagi diri kalian ya oke dan saya lihat ya untuk sektor keuangan disini sih cukup bagus ya ada katu six of cups ya saya lihat ada orang masa lalu hadir lagi di dalam kehidupan kalian ini bukan mantan ya saya lihat ya karena ada katu four of ones ya bisa jadi ini dari anggota keluarga kalian bisa jadi ya entah sepupu kalian kan atau saudara kalian yang jauh gitu kan tiba-tiba datang kepada kalian di bulan Maret ini ya untuk memberikan kayak sebuah support ya atau dukungan kepada diri kalian guys we love fortune ya menawarkan sebuah ya sebuah kayak gimana ya menawarkan sebuah kesempatan yang mungkin saja bisa menghasilkan keuangan yang lebih bagus ya sedangkan kalian sudah fokus-fokusnya ya kan mengerjakan ya pekerjaan kalian tapi orang ini datang memberikan opsi lain berupa tawaran yang sangat bisa memberikan keuntungan juga itulah sebabnya ya mungkin kalian merasa bingung kan apalagi ya orang ini memiliki koneksi keluarga ya meskipun agak jauh kan udah lama tidak ketemu gitu kan datang memberikan kalian chance gitu kan kesempatan peluang memberikan kalian cuan lagi gitu kan jadi ibaratnya kan kalian sudah fokus-fokusnya di tengah pekerjaan kalian mau meninggalkan pekerjaan kalian ini tidak bisa kan dan mau menerima ya tawaran dari si orang ini kan yang lebih menguntungkan secara finansial kalian juga kan ya kalian juga merasa segan terhadap bos dan atasan kalian juga nantinya kan kayak gimana udah segan kepada anggota keluarga kalian juga segan kepada bos kalian juga di dalam pekerjaan kalian kan tapi kalau misalnya kalian tidak menerima ya maka peluang kesempatan untuk mendapatkan cuan ya atau uang yang lebih banyak di bulan Maret ini yang ada kemungkinan kalian dapatkan ya itu bisa terlepas dari diri kalian nah itulah kadang-kadang kan yang membuat orang itu jadi bingung kan guys kan mesti memilih yang mana alias bingungnya ini adalah bingung yang positif ya ini bukan kebingungan yang yang negatif sih saya rasa ya oke kita akan lihat ya saran dan pesan untuk kalian jodhia libra untuk karir dan keuangan kalian oke four of pentacles ya four of pentacles ini ibaratnya ya ini adalah jodhia kaprikon four of pentacles ini disuruh lah ya kalian memilih ya mana saja yang lebih bisa menguntungkan ya untuk diri kalian ya kalian tidak perlu merasa segan-segan gitu ya guys ya mana yang lebih bisa memberikan keuntungan kepada kalian itulah yang seharusnya menjadi pilihan kalian dan four of pentacles juga ibaratnya ya menyuruh kalian jangan berpikir terlalu lama ya karena dimana kita tahu kan guys kan jodhia libra itu kan punya satu kekurangan ya saat memutuskan sesuatu itu selalu kayak dilanda kebingungan gitu kan guys kan selalu kayak kayak diterpa ya rasa kesulitan ya untuk membuat sebuah keputusan ya maka kalian disuruh ya tidak usah terlalu banyak berpikir ya dengarkan suara hati kalian dengarkan pikiran kalian kan dan ibaratnya pentacles disini menggambarkan ya kepada kalian mana saja yang lebih bisa membawa keuntungan kepada kalian itulah ya yang kalian lakukan ya itulah yang kalian pilih ya oke tidak perlu merasa segan-segan juga kan kalau di pekerjaan lama kalian ya kalau memang ya kalian segan terhadap bos atasan kalian kan untuk resign dan dan keluar memilih pekerjaan baru kan ya alangkah baiknya kalian juga jangan tertutup ya ngomong kepada atasan kalian dulu saya berada di posisi kayak gini kayak gini kan saya merasa sayang juga meninggalkan peluang kayak gini barangkali saja bos atasan kalian bisa menaikkan omset gaji kalian kan oke untuk mempertahankan diri kalian oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian jodiac libra ya berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan persona reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya dan saya tidak pernah menjamin ya kalau readingan saya ini bakalan bisa resonate ya bagi diri kalian ya itulah sebabnya kenapa saya selalu menggimbau kepada diri kalian lakukan saja persona reading dengan diri saya supaya energi yang ketarik dan terbaca itu lebih terfokus pada diri kalian saja bukan pada orang banyak seperti ini guys oke akhir kata jangan lupa banyak berdoa disana jodiac libra disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya dan sekarang saya ingin pamit undur diri dulu oke I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu 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 selamat menikmati